Meskipun inflasi pada triwulan ketiga tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6 persen, namun pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu sebesar 8 persen. Kondisi ini tentu sangat positif seiring meningkatnya kunjungan wisatawan selama akhir tahun. Berbicara perekonomian Bali pada triwulan tiga tahun 2022, antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi sudah mulai berkualitas, di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan tiga tahun 2022 sebesar 8 persen, sedangkan inflasi sebesar 6 persen. Jika dibandingkan dengan triwulan satu dan dua, inflasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada triwulan tiga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding inflasi. Hal ini tentu berdampak positif pada perekonomian Bali seiring menggeliatnya kunjungan wisatawan. Menurut pengamat ekonomi Prof. Iwayan Ramanta, kondisi ini juga diyakini akan berlanjut pada triwulan keempat, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali selama akhir tahun. Dikatakan bahwa inflasi akan terkendali karena melihat pada semester pertama tahun 2022, pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota sudah sangat baik dalam menangani inflasi. Nah, inflasi itu pasti akan terkendali karena sebetulnya mulai semester pertama tahun 2022 ini, pemerintah itu menangani inflasi yang saya ketahui dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah luar biasa sekarang. Antara kerjasama Bank Indonesia dengan pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan kota, yang kalau kita di Bali wakil dari perkotaan adalah pemerintah kota dan pasar, kemudian wakil dari luar kota atau kabupaten adalah buleleng, itu sudah membau menangani inflasi secara baik. Di sisi lain, ancaman resesi global pada tahun 2023 dikhawatirkan akan berdampak terhadap perekonomian di Bali. Namun, mengingat biaya hidup di Bali jauh lebih murah dibandingkan dengan luar negeri, tentu akan merangsang wisatawan luar untuk tinggal di Bali seiring dengan adanya krisis ekonomi di negara mereka. Selain itu, fundamental ekonomi kita cukup kuat menghadapi isu resesi global mengingat cadangan sumber daya alam tidak bergantung dengan negara-negara luar.